Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah kuliah terakhir dari pengolahan citra digital Sesuai dengan janji saya, saya akan merekam materinya Dalam materi ini, saya akan menjelaskan tentang Field method dalam remote sensing Kebanyakan isinya adalah terkait dengan bagaimana tentang memilih sampel Saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan pengukuran di lapangan Dengan menggunakan spektro radiometer misalnya Saya tidak akan menjelaskan, tapi Anda dapat mencari Bagaimana melakukan hal tersebut di dalam buku yang menjadi acuan dari kuliah ini Jadi Roger McCoy tahun 2005 membuat satu buku Judulnya adalah Field method in remote sensing Bagi saya pribadi, buku ini menjadi spesial Memiliki arti khusus Karena pada saat sebelum buku ini diterbitkan Pak Ketut Wikantika disini dapat dilihat Pak Ketut Wikantika diminta untuk menjadi seorang reviewer Reviewer buku Pak Ketut saat itu meminta saya untuk menulis Jadi untuk membaca bukunya Karena seperti biasa Kalau kita bertugas sebagai asisten di satu lab Maka kita akan kebagian tugas Nah saat itu saya diminta Pak Ketut untuk membaca buku Dan menulis review ya dalam satu kalimat Satu kalimat lah Kemudian saat itu saya baca bukunya Ternyata memang menarik ya Bukunya ukurannya kecil ya B5 ya tidak tidak besar Kemudian cukup tipis Sehingga ideal lah Dengan judul Field method in remote sensing Nah ini Alasannya ya Selain itu alasannya memang sudah dituliskan oleh Pak Abdi ya Bahwa buku acuan dalam kuliah pengolahan citra digital Salah salah satunya adalah buku Field method in remote sensing Jadi apa yang akan saya sampaikan Kali ini kebanyakan dari buku ini Ditambah sumber yang lain terkait dengan uji akurasi Nah jadi dalam buku tersebut disampaikan ya mengapa Buku Field method in remote sensing itu dibuat Ya karena kebanyakan Publikasi terkait dengan pengindahan jauh Itu umumnya menekankan ya pada teknik-teknik pengolahan citra Misalnya bagaimana menghilangkan pengaruh atmosfer Dari lenset Bagaimana melakukan mosaik ya Simulus mosaik dan sebagainya Jadi lebih banyak pada pengolahan data di komputer ya Menggunakan perangkat lunak tertentu Padahal menurut Pak Ketut sendiri ya Dimana saya sebagai muridnya Menyatakan bahwa Remote sensing itu Remote sensing tanpa pengukuran lapangan Atau penelitian ke lapangan itu bukan remote sensing ya Walaupun dalam buku ini Mikoy menyatakan hampir semua Projek remote sensing membutuhkan Pekerjaan lapangan Dan kebanyakan dari kegagalan Di projek remote sensing adalah Kegagalan dalam mengidentifikasi masalah Dan bagaimana memilih solusi Untuk mengatasi masalah tersebut Di depan ya Jadi mengidentifikasi kira-kira masalahnya apa sih Kemudian Supaya masalah itu tidak terjadi Maka diperlukan usaha-usaha Untuk Memocahkannya Jadi sebelum terjadi Sudah dipikirkan Kira-kira Alternatif-alternatif solusi yang harus di Kerjakan Jadi menurutnya Ada enam permasalahan ya Dalam Remote sensing yang membuat Hasil Penelitian Menggunakan data remote sensing ini Menjadi kurang Bermakna Pertama Kurang jelasnya Objektif Dari awal Kemudian Kurangnya Rencana Pengambilan sampel yang valid Kemudian Kesulitan dalam Mengatasi Perbedaan skala Jadi Kita tahu Bahwa data Yang dapat digunakan Untuk melakukan Analisis Di dalam GIS itu Dapat bersumber dari Skala yang beragam Misalnya Kalau kita Ingin Mengetahui Lahan kritis Ya Ada SK Mainhood Yang terkait dengan Lahan kritis Dimana Untuk Menklasifikasikan Lahan Berdasarkan tingkatan Kekritisan Lahannya Kita membutuhkan Data dari Beragam sumber Misalnya Data dari Lenset Atau Mungkin Kita dapat menggunakan Langsung data Tutupan lahan Yang sudah Dibuat Data tutupan lahan Ini juga Sifatnya Macam-macam Ada yang Skala 150.000 Ada yang Skala 125.000 Kemudian Kita membutuhkan Data Kemiringan Lereng Data kemiringan Lereng Kita Memerlukan Data DM Atau DSM Misalnya dari SRTM Atau yang Sekarang Banyak digunakan Oleh orang Indonesia Adalah Demnas Nah ini Demnas Resolusi Horizontalnya 8 meter Sedangkan Kalau misalnya SRTM Itu 30 meter Nah ini Kita Perlu Tahu Bagaimana Menguji Atau Bagaimana Mengambil Sampling Di lapangan Terkait Dengan Perbedaan Skala Ini Kemudian Masalah Yang keempat Adalah Masalah Dalam Akusisi Lokasi Menggunakan GPS Walaupun Sejak Bulan Mei Tahun 2000 Selective Availability Dari sistem GPS Sudah Dicabut Di awalnya Ada Selective Availability Dimana Pengguna GPS Dari kalangan Non-militer Amerika Itu Mendapatkan Akurasi Posisi Yang Rendah Lebih Dari 100 meter Katakanlah Seperti Itu Ini Wajar Karena Amerika Adalah Satu Negara Yang Memiliki Sistem GPS Dengan 24 Satelit Yang Mengorbit Di Di Atmosfer Kemudian Pada Saat Itu Ya Kita Tau Amerika Berperan Sebagai Polisi Dunia Banyak Terlibat Dalam Kacauan Atau Kedamaian Sehingga Informasi Lokasi Dari GPS Bagi mereka Menjadi Penting Dan Untuk Itu Orang Lain Dalam hal Indonesia Sipil Itu Tidak Mereka Perbolehkan Karena Itu Dibuat Satu Metode Namanya Selective Availability Nah Sejak Tahun 2000 Presiden Amerika Saat Itu Siapa Tahun 2000 Bill Clinton Itu Dicabut Sehingga Akurasi Dari GPS Di GPS Konsumer GPS Itu Menjadi Meningkat Tapi Walaupun demikian Tetap Ada Masalah Terutama Kalau Misalnya Pengguna Awam Jadi Seringkali Pada saat Pengukuran Di lapangan Menggunakan GPS N-Health Kemudian Ingin cepat-cepat Melakukan Tagging Penandaan Lokasi Padahal Ada Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Sebelum Kita Membuat Satu Waypoint Kemudian Masalah Yang kelima Adalah Observasi Dan Pengukuran Yang Tidak Sesuai Dan Yang keenam Adalah Materi Reference Yang Tidak Sesuai Ini Sebagai Contoh Jadi Ketika Kita Melakukan Penelitian Menggunakan Data Remo Sensing Kita Harus Mendefinisikan Objektif Secara Jelas Nah Disini Salah Satu Contohnya Di Amerika Jadi Untuk Mengetahui Konsumsi Air Yang dibutuhkan Untuk Satu Irigasi Maka Pengalola Membutuhkan Informasi Tentang Tipe Tanaman Pertanian Dan Luasnya Dikatakan Dikatakanlah Kalau Di Indonesia Misalnya Ada Sistem Irigasi Kemudian Berapa Jumlah Air Yang dibutuhkan Untuk Melakukan Pengairan Wilayah Wilayah Pertanian Yang ada Di Yang dapat Dicapai Oleh Sistem Irigasi Tersebut Otomatis Perlu Didefinisikan Tipe Tipe Pertanian Apa Saja Kalau Misalnya Yang Ditanam Di Wilayah Yang Tinggi Di Wilayah Pegunungan Ada Padi Gogo Ini Maka Kebutuhan Airnya Berbeda Dengan Padi IR Yang Membutuhkan Air yang Lebih Banyak Dibandingkan Padi Gogo Ini Perlu Diperhatikan Kemudian Tanaman Faulawija Kemudian Kalau Dileh Pertanian Tersebut Ada Tanaman Tebu Nah Ini Tiap-tiap Jenis Tanaman Pertanian Memiliki Kebutuhan Air yang Berbeda Oleh Karena Itu Informasi Ini Menjadi Penting Jadi Itu Adalah Tujuannya Untuk Mengetahui Konsumsi Air Irigasi Objektif Maka Dari Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Didefinisikan Dalam Bentuk Objektif Objektif Yang pertama Adalah Memetakan Tipe Tanaman Pangannya Kemudian Mengikutkan Informasi Tahap Pertumbuhan Jadi Seperti Padi Padi Itu Memiliki Fase-fase Tertentu Ada Fase Vegetatif 1 Fase Vegetatif 2 Fase Generatif 1 Generatif 2 Silahkan Dicek Fase-fase Ini Saya Kurang Hapal Nah Ini Setiap Tahapan Itu Membutuhkan Setiap Tahapan Pertumbuhan Ini Membutuhkan Air Yang Berbeda Kalau Vegetatif 1 Dan Vegetatif 2 Akan Membutuhkan Air Yang Lebih Banyak Dibandingkan Fase Generatif Nah Ini Perlu Didefinisikan Kemudian Masalah Di Indonesia Adalah Tidak Semua Wilayah Wilayah Sawah Yang Ada Dalam Bentang Alam Itu Memiliki Tahapan Tanam Yang Sama Fase Tanam Yang Sama Jadi Satu Wilayah Baru Mulai Ditanam Di wilayah Yang Lain Sudah Mulai Fase Vegetatif 1 Ada Fase Vegetatif 2 Jadi Tergantung Dari Pemilik Lahan Tersebut Berbeda Dengan Di Amerika Misalnya Dalam Satu Bentang Lahan Yang Luas Semua Memiliki Fase Tanam Yang Sama Nah Kalau Di Indonesia Beda Sehingga Diperlukan Informasi Ini Dan Luasannya Berapa Dan Dibutuhkan Juga Data Data Dari Peta Topografi Jadi Disini Contohnya Maka Peta Akhirnya Akan Menampilkan Macam Macam Tipe Tanaman Pangan Berdasarkan Unit Area 10 Eker Pada Sekala 24.000 Kemudian Dengan Harapan Akurasi Akurasinya 80% Dan Akurasi Untuk Setiap Kategori Lebih dari Minimal 80% Atau Lebih Ini Harus Didefinisikan Kalau Tidak Maka Uji Lapangan Yang harus Dilakukan Itu Menjadi Lebih Sulit Nah Pengumpulan Lapangan Ini Dapat Kita Lakukan Sebelum Citra Tersebut Mengambil Data Atau Bisa Juga Dilakukan Pada Saat Waktu Pengumpulan Data Jadi Citra Satu Itu Memiliki Orbit Tertentu Kalau Citra Lanset Setiap 16 hari Kembali Ke Scene Yang Sama Nah Bisa Juga Penelitian Dilakukan Pengukuran Lapangan Dilakukan Setelah Pengumpulan Data Lapangan Dari Data Citra Dilakukan Dan Lebih Baik Semakin Dekat Dengan Waktu Akusisi Data Citra Itu Semakin Baik Ini Saya Akan Contohkan Satu Aplikasi Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Mengetahui Kapan Citra Lanset Akan Merekam Data Semarang Misalnya Nah Ini Adalah Satu Aplikasi Optimist Nanti Nanti Saya Akan Tampilkan Jadi Di Asia Ada Satu Mekanisme Yang Terkait Dengan Disaster Response Ya Di Asia Nah Namanya Sentinel Asia Kemudian Sentinel Asia Ini Ada Satu Perangkat Satu Tool Untuk Melakukan Pemesanan Citra Jadi Ketika Ada Terjadi Misalnya Disini Ada Banjir Di India Pada 4 Juni Kemudian Kita Ingin Tahu Kondisinya Menurut Data Dari Citra Satelit Pada Tanggal Misalnya 9 Juni Nah Kira-kira Citra Apa Saja Yang Akan Melalui Wilayah tersebut Nah Ini Kita Gunakan Optimist Alamatnya Disini Optimist Sentinel Asia .org Disini Ada Peta Standar Kemudian Kita Bisa Buat Wilayahnya Misalnya Wilayah Karajinya Semarang Kemudian Kita Pilih Tanggal Jadi Sekarang Tanggal 8 Juni Kita Pilih Tanggal Kira-kira Kalau Tanggal 11 Juni Itu Sampai Tanggal 13 Katakan Itu Satellite Lineset Misalnya Kita Akan Gunakan Sentinel 2 Kita Pilih Sentinel 2A Pilih Sentinel 2B Kemudian Kita Lakukan Perhitungan Nah Akan Muncul Sentinel 2A Akan Dikumpulkan Atau Dilakukan Pengukuran Atau Men Scan Nah Ini Ini Adalah Orbit Sentinel 2A Kemudian Sentinel 2B Ini Ini adalah Tanggal 13 Juni 11.03 Dan Ini Waktunya Adalah UTC Universal Jadi Bedanya 7 jam Dengan Waktu Di Kita Nah Idealnya Kita Melakukan Pengamatan Sebelum Sebelum Ini Misalnya Misalnya Atau Tadi Pilihannya Di Sekitarnya Di 11 Tambah 7 18 Tidak Mungkin Kalau Yang Kedua 11 Tambah 7 Ini Juga Sebentar Jangan Jangan Memang Ini Sudah Waktunya Waktu Lokal Bukan UTC Tidak Table Ya Bisa Jadi Ini Waktu Lokal Bukan Waktu UTC Silahkan Dicari Tau Apakah Ini Waktu Lokal Atau TC Karena Kalau Waktu TC Sepertinya Tidak Mungkin Karena Sebentar Kalau Saya Re-input Nah Ini Jadi Startnya 12 Tanggal 12 Juni 1958 Kemudian Ini Startnya Ya 8 8 A Kalau Ini Adalah Waktu Yang Terdekat Dengan Sekarang Jadi Pada Saat Sekarang Pukul 6 Jadi Melintas Semarang Nih Ngambil Data Di Di Sini Tapi Untuk Yang Kita Cari Tadi Antara Pukul 9.58 Pagi Sampai 9.59 Nah Idealnya Kita Mempersiapkan Pengumpulan Perkiraan Kondisi 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 awan Dari BMKG Misalnya Atau Dari Servis Iklim Yang Lain Jadi Kalau kita Kira-kira Tanggal 12 Kemudian Dari Situs Cuaca Kira-kira Tanggal 12 Tersebut Kondisi Awannya Cerah Atau Berawan Dan Sebagainya Nah Ini Diperlukan Dalam Melakukan Perencanaan Pengukuran Di Lapangan Itu Sebagai Contoh Kemudian Pemilihan Sampel Di Lapangan Ini Penting Karena Akan Terkait Dengan Jumlah Waktu Yang Akan Kita Butuhkan Kemudian Terkait Juga Dengan Tingkat Akurasi Dari Hasilnya Kemudian Yang Paling Penting Adalah Pengumpulan Data Lapangan Harus Representatif Dari Mewakili Semua Kelas Informasi Yang Ada Dalam Peta Jadi Ada Lima Keputusan Fundamental Yang Harus Lima Pertimbangan Yang Harus Difikirkan Dalam Memilih Strategi Pengambilan Sampling Yang Pertama Adalah Memilih Foto Udara Atau Peta Yang Dapat Kita Jadikan Sebagai Referensi Kemudian Waktu Tadi Kita Sudah Singgung Sekilas Waktu Untuk Melakukan Pengukuran Di Lapangan Atau Waktu Untuk Melakukan Pemilihan Trending Site Atau Waktu Untuk Melakukan Uji Akurasi Kemudian Konfigurasi Titik Sample Atau Polanya Kemudian Jumlah Observasinya Yang Harus Kita Pilih Kemudian Ukuran Dan Jarak Antara Titik Sample Ini Lima Pertimbangan Yang Harus Dipikirkan Yang Pertama Terkait Dengan Foto Udara Ketika Kita Melakukan Analisis Menggunakan Data Sentinel 2 Misalnya Maka Untuk Melakukan Uji Akurasi Atau Mempersiapkan Titik Titik Mana Saja Yang Harus Kita Kunjungi Yang Akan Kita Gunakan Sebagai Titik Sample Atau Titik Uji Akurasi Sumbernya Adalah Dari Data Foto Udara Atau Citra Satelit Dengan Resolusi Yang Lebih Tinggi Dan Apa Waktu Akusisi Dari Foto Udara Atau Citra Tersebut Harus Dekat Dengan Data Citra Yang Kita Gunakan Misalnya Kita Ingin Melakukan Analisis Tutupan Lahan Menggunakan Sentinel 2 Dengan Data Bulan Mei Tanggal 20 Misalnya Maka Untuk Melakukan Pemilihan Titik Di Lapangan Atau Melakukan Titik Uji Akurasi Kita Harus Pilih Data Foto Udara Atau Data Citra Dengan Resolusi Yang Lebih Tinggi Seperti World View Yang Di Ambil Dengan Waktu Yang Berdekatan Waktunya Berdekatan Dengan Data Sentinel 2 Tersebut Kemudian Kalau tidak ada Pilihan Yang lain Maka Kita Sebaiknya Tidak Menggunakan Data Tutupan Lahan Yang Disediakan Oleh Misalnya Bapada Atau Pemerintah Kabupaten Kota Mengapa Karena Tutupan Lahan Ini Adalah Peta Vektor Yang Umumnya Merupakan Hasil Dari Generalisasi Hasil Dari Interpretasi Kemudian Sudah Digeneralisir Jadi Misalnya Peta Pembuatnya Atau Data Yang Digunakan Untuk Membuat Peta Tutupan Lahan Tersebut Adalah Data Citra Satelit Resolusi Tinggi Atau Misalnya Dari Foto Udara Kemudian Dilakukan Klasifikasi Kemudian Dilakukan Post Processing Dan Ini Tidak Menggambarkan Kondisi Sebenarnya Yang Kita Butuhkan Jadi Akan Lebih Baik Apabila Data Yang Kita Gunakan Adalah Foto Udara Foto Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Apabila Data Yang Kita Gunakan Atau Kita Pilih Untuk Analisis Adalah Data Sentinel 2 Data Lenset 8 Nah Tadi Kita Sudah Singgung Tentang Waktunya Jadi Waktu Ideal Untuk Melakukan Pengukuran Lapangan Adalah Pada Saat Data Data Tersebut Di Akuisisi Oleh Citra Satelit Jadi Tadi Contoh Sentinel 2A Akan Melintas Di Semarang Akan Mengambil Data Bilai Semarang Pada Tanggal 12 Juni 2020 Sekitar Pukul 9.58 Sampai 9.59 Nah Idealnya Pengukuran Lapangan Dilakukan Pada Saat Itu Apalagi Apabila Kita Ingin Mengumpulkan Data Menggunakan Spektro Radiometer Nah Salah Satu Metode Yang Yang Ideal Kita Menggunakan Pengukuran Lapangan Menggunakan Spektro Radiometer Jadi Dilakukan Penginderaan Dilakukan Sensing Menggunakan Alat Ini Dengan Jarak Lebih Kurang 1 Meter Dari Objek Kemudian Kita Mengambil Datanya Dengan Sudut Dengan Angle Sesuai Dengan Anglenya Data citra Misalnya Berapa Ya Tergantung Dari Metadatanya 90 Derajat Atau Berapa Nah Yang Umumnya Dilakukan Itu Diukur Spektrum Gelombang Elektrom Adetect Menggunakan Spektro Radiometer Dari Beberapa Arah Utara Timur Arah Mata Angin Jadi Bukan Hanya Dilakukan Pengukuran Sekali Tapi Dilakukan Beberapa Pengukuran Kemudian Nilainya Bisa Dirata Ratakan Atau Disesuaikan Dengan Sudut View Angle Dari Satelit Pengukuran Menggunakan Spektro Radiometer Ini Umumnya Digunakan Untuk Melakukan Kalibrasi Jadi Kalibrasi Yang Dilakukan Bukan Hanya Menggunakan Metadata Dari Citra Satelit Bagaimana Mengubah Digital Number Menjadi Radian Semudah Radian Menjadi Reflektan Menggunakan Metadata Yang Ada Tapi Juga Setelah Kita Melakukan Koreksi Radiometrik Dari Top Of Atmosphere Menjadi Bottom Of Atmosphere Misalnya Di Sentinel Dari Level 1C Menjadi Level 2A Menggunakan Send To Core Misalnya Di Snap Kita Akan Dapatkan Bottom Of Atmosphere Reflektans Bottom Of Atmosphere Reflektans Ini Masih Memiliki Kesalahan Kalau Kita Memiliki Alatnya Spektro Radiometer Maka Kita Akan Mampu Melakukan Koreksi Nanti Kita Akan Dapatkan Hasil Berupa Regresi Antara Data Pengukuran Spektro Radiometer Dengan Data Sentinel Misalnya Band 1 2 Yang Overlap Kemudian Kita Lakukan Koreksi Tapi Kalaupun Tidak Yang Kita Ukur Di Lapangan Adalah Misalnya Kita Gunakan Foto Foto Dari Objek Misalnya Sawah Kemudian Tutupan Lahan Yang Lain Kemudian Waktu Pengukuran Lapangan Ini Juga Amat Tergantung Pada Dinamika Fitur Dinamika Objek Penelitian Kalau Misalnya Objek Penelitian Kita Ini Adalah Tanaman Padi Di Musim Tanam Maka Ini Yang Sifatnya Lebih Dinamik Maka Pengukuran Lapangan Sebaiknya Dilakukan Pada Saat Akuisisi Data Citra Tapi Kalau Misalnya Objek Penelitiannya Misalnya Sawit Sawit Kan Tumbuhan Perennial Tumbuhan Tahunan Kita Ukur Sekarang Besok Atau Minggu Depan Sama Fenologinya Kemudian Yang Paling Banyak Atau Yang Paling Sering Dilakukan Terkait Dengan Pengumpulan Data Lapangan Adalah Pola Pengambilan Sample Jadi Secara Umum Ada Empat Pola Dasar Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Memilih Sample Di Lapangan Yang Pertama Adalah Simple Random Yang Kedua Stratified Random Kemudian Systematic Systematic Unaligned Dan Clustered Mari Kita Lihat Yang Pertama Simple Random Jadi Salah Satu Kaidah Statistik Adalah Kita Harus Memilih Sample Yang Sifatnya Acak Jadi Statistik Itu Berawal Dari Data Yang Tidak Memperhatikan Masalah Lokasi Misalnya Kita ingin Tahu Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah Misalnya BPS Melakukan Sample Kemudian Dipilih Sample Secara Acak Misalnya Dari Kelas Umur Atau Dari Kelas Pekerjaan Polanya Adalah Secara Acak Tapi Masalahnya Adalah Disini Ada Kemungkinan Distribusinya Tidak Tidak Merata Jadi Ada Kategori Kategori Kalau Misalnya Kita Menggunakan Simple Random Kemudian Ternyata Ada Kalau Kita Bisa Bayangkan Disini Suatu Kelas Lahan Kemudian Dibagi-bagi Menjadi Kelas Lahan Yang Lain Ada Kelas Lahan Yang Luas Katakan Disini Di Bagian Barat Ini Kita Bayangkan Seperti Ini Kelas Lahan A Katakan Kemudian Kelas Lahan B Maka Kelas Lahan A Akan Terpilih Oleh Tiga Titik Saja Sedangkan Yang Lain Menjadi Lebih Manyak Sehingga Tidak Tidak Ingbang Tidak Seragam Ada Yang Undersample Ada Yang Bahkan Tidak Ada Titik Sample Sama Sekali Ada Yang Memiliki Jumlah Sample Yang Banyak Oleh Karenanya Simple Random Pattern Ini Jarang Digunakan Yang Berikutnya Adalah Stratified Random Pattern Maksudnya Stratified Ini Kita Memilih Apa Namanya Jumlah Jumlah Sample Berdasarkan Kelas-kelas Yang Ada Jadi Disini Sarat Keacakan Sarat Sifat Acak Ini Tetap Terpelihara Tetap Tercapai Tapi Juga Mengatasi Masalah Adanya Distribusi Titik Yang Tidak Seragam Di Antara Kategori Yang Ada Ini Misalnya Ada 1 2 3 4 4 Tipe Tutupan Lahan Kemudian Kita ingin Memilih Sample Berapa Antara 4 Sampai 6 Disini Ada yang 4 Ada yang 6 Kita dapat Membuat Sample Berdasarkan Kuantitas Atau Berdasarkan Proporsi Dari Luas Ini Jadi Umumnya Pemilihan Sample Menggunakan Teknik Ini Adalah Yang Lebih Banyak Dilakukan Kemudian Yang Ketiga Adalah Pola Sistematik Pola Ini Juga Salah Satu Pola Yang Tidak Digunakan Karena Tidak Memenuhi Asumsi Sifat Acak Ketika Menggunakan Statistik Inferensial Ini dapat terlihat ya disini jarak antara titiknya sama terstruktural, sistematik ini tidak banyak atau cenderung tidak dipilih kemudian yang keempat adalah sistematik online pattern kalau tadi sebelumnya titik-titik tersebut ada katakanlah di persimpangan antara garis ini ini tidak dibuat grid kemudian dilakukan pemilihan titik dalam grid tersebut secara acak secara statistik ini dapat dianggap memenuhi kaedah sifat acak jadi titiknya dipilih secara acak namun masalahnya adalah bagaimana menentukan ukuran grid atau ukuran petak yang tepat jangan sampai misalnya gridnya terlalu besar sehingga jumlah sampelnya sedikit atau gridnya terlalu kecil sehingga jumlah sampelnya akan menjadi banyak kemudian nanti ada titik-titik yang berdekatan ini ada keunggulan ada kelemahannya juga nah yang terakhir adalah cluster pattern jadi kalau misalnya ini mungkin lebih baik ini ya ada garis tentang tutupan lahannya ya jadi disini misalnya kita menentukan titik x ya titik x ini berdasarkan fenomena tutupan lahan yang ada misalnya kalau disini adalah sawah kemudian ini adalah hutan ini permukiman ini kebun ini badan air katakanlah misalnya ya nah kemudian kita tahu bahwa di daerah disini ini adalah daerah yang curam jadi kita tidak akan memilih titik sampel disini kemudian ya kita lihat dari kemiringan lereng kemudian dari jalan ya kita gunakan overlay data jalan kemudian ternyata wilayah-wilayah dengan x ini 1 2 3 4 5 ini dapat diakses ya nah cuman kalau kita menentukan titiknya adalah titik x maka prinsip acak tersebut tidak terpenuhi oleh karena itu dari titik x ini kita tentukan di sekitar titik x adalah 5 titik dengan jarak maksimal sekian jarak minimal sekian kemudian jarak antar titik minimal sekian kemudian dilakukan secara acak ini adalah contohnya ya ini memenuhi prinsip acak ya jadi disini ada yang perlu dipertimbangkan ya titik sampelnya harus cukup jauh untuk mengurangi masalah autokorelasi jadi titik-titik ini dapat dibuat bisa secara kacak atau stratified jadi nanti kita lihat di apa namanya di QJS caranya gimana bagaimana caranya ini kita dapat menggunakan beberapa cara salah ya dan salah satu yang dapat kita gunakan adalah QJS saya akan cari jatuhnya ya jatuhnya ya jatuhnya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya akan contohkan disini Bagaimana membuat Atau mendesain Titik sampel Ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 kelas Disini ada 5 kelas Kemudian Bagaimana sih Menentukan jumlah Titik sampel Nah yang umumnya dilakukan adalah Kita memilih menggunakan research tool Kemudian tadi ya Kalau tadi ada yang Clustered Sebentar Sudah Systematic unaligned pattern Misalnya ya Systematic unaligned pattern Kita dapat Membuat Grid Ini Kalau kita lihat Datanya masih Sudah Meter ya Kita bisa dapat Membuat Menggunakan Research tool Kita dapat gunakan Extract layer Extend Ini Kita bisa lihat Mencakup Data yang ada Kemudian dari Sini Kita bisa gunakan Membuat Grid ya Grid type nya Apakah point Tadi Polygon ya Grid extend Kita gunakan Layer extend Dari Extend Kemudian Horizontal spacing nya Berapa Misalnya 500 meter Kita lihat dulu ya Kita ukur dulu jaraknya Dari sini sampai sini Berapa 6,5 kilo Oke Kita 1 kilo lah ya Kita buat 1 kilo Atau 500 meter lah Buat grid Grid nya Rectangle Kemudian kita gunakan Layer extend Jaraknya 1000 meter Eh 500 meter Kemudian kita Run Maka Kita lihat Seperti ini Grid nya Oke Oke ya Nah kemudian Kita akan memilih Grid-grid yang bersinggungan Dengan Ini Kita bisa Gunakan Ini Analyse spasial Analyse spasial ya Select by location Select by location Select feature from grid Intersect Dengan Dengan Sample Nah ini Terpilih dari grid Jadi nanti kita akan memilih Sebagian Ya Kemudian kita Save selected features Kita berikan namanya Grid lah Katakan lah Nah Ini Ini adalah salah satu Contoh yang dapat Dilakukan ya Jadi disini Adalah Grid-grid Yang dapat Dipilih Kemudian kita Lihat Atributnya Subantara Subantara Ya Asli Aga Asli perfus Sumantara Saat G Adalah kita lakukan overlay dan kita dapatkan intersection kemudian kita lakukan research tool kita gunakan random selection jadi kalau kita gunakan random points in extent maka yang akan kita lakukan adalah memilih point katakanlah misalnya 100 ya atau terlalu banyak ini 50 kemudian kita pilih minimum distance nya misalnya 250 meter di dalam extend ini akan ada muncul dipilih 50 ya extens nya tadi ya yang kotak tadi ya nah ini ini tidak tidak representatif ya kemudian kita bisa juga memilih random points inside polygon input layer nya adalah intersection kemudian sampling count nya point count atau point density kalau point count misalnya kita pilih 3 kemudian kita tentukan jarak antara titiknya 100 nah ini terlalu banyak ya jadi kita tentukan 3 ya tadi kita sudah tentukan grid nya ini kemudian memilih 3 titik ini terlalu banyak ternyata jadi tadi ada ini ya systematic outline pattern atau kita juga bisa menggunakan random points in layer bounds jadi kalau tadi yang pertama random points in layer random points in extend jadi ada ada titik-titik yang dipilih di luar ya seperti ini kemudian kita lihat random points in layer bounds jadi input layer nya adalah intersection number of point nya tadi berapa 100 ya atau 50 minimum distance nya katakanlah 250 meter nah jadi titik yang dipilih ada di dalam poligon ini jadi beda dengan random points in extend kalau extend akan ada titik-titik seperti ini yang ada di luar ini lebih tepat tapi kita harus lihat juga titik-titik ternyata titik-titik yang lebih disini yang kelas 5 ini lebih banyak dibandingkan dengan titik untuk kelas 7 katakanlah ya 11 ya ini 11 ya cara lainnya adalah random point inside polygon jadi input layer nya adalah intersection kita pakai yang ini ya within subsets nah ini random point intersection kemudian id field nya adalah dn kemudian number associated features katakanlah misalnya 20 jadi di setiap titik pertutupan lahan kita akan memilih 20 titik kenapa ini ada ini ya oh maaf random selection ini memilih 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 titik secara acak salah berarti tadi random inside polygon jadi silahkan di eksplorasi bagaimana menggunakan tool ini untuk memilih titik-titik di lapangan saya akan lanjutkan cluster pattern nah ini saya belum menemukan bagaimana membuat ini tapi ada satu tool ya di R namanya RDB scan yang mampu membuat ini titik acak saya pun belum menemukan caranya bagaimana nah kemudian yang penting juga adalah jumlah training site ya kita harus memastikan bahwa semua variable ya semua tipe titik lahan representatif sampelnya kemudian umumnya wilayah yang homogen homogen kita membutuhkan lebih sedikit titik ada satu aturan ya satu rumus sederhana yang di kemumulakan oleh Jensen tahun 96 paling tidak jumlah pixel untuk setiap kelas itu adalah 10 kali lipat dari band jadi kalau ada band TM 6 band maka paling tidak training pixelnya itu ada 60 untuk setiap kelas kemudian 60 setiap kelas ini pun akan lebih baik kita memilih 6 titik ya dimana masing-masing titik tersebut mencakup 10 piksel dibandingkan kita memilih 1 titik dengan 60 piksel mengapa karena kalau misalnya 60 titik kita hanya mendapatkan 1 main 1 nilai rata-rata tapi kalau 6 titik dari 10 piksel kita akan mendapatkan 6 nilai rata-rata kemudian komputer dapat menghitung statistiknya statistiknya standar defisiannya dapat dihitung dari sampel tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi kemudian ini adalah terkait dengan rumus sampel yang diperlukan untuk uji akurasi kalau misalnya kita ingin mendapatkan akurasi 89% dengan tingkat kesalahan 5% maka 204 sampel ini cukup jadi dari hitung-hitungan ini n adalah jumlah sampel yang dibutuhkan kemudian z adalah standard normal deviation kemudian p adalah expected accuracy dalam hal ini 85% q adalah 100 p e adalah allowable error jadi disini yang error yang diharapkan 5% kalau misalnya kita mengubah allowable errornya menjadi 1% atau 2% katakanlah maka jumlah sampelnya akan melonjak menjadi lebih dari 1000 jadi tinggal dihitung saja ini cukup banyak sampel yang harus dipilih kalau kita menggunakan rumus ini yang lain kongelton dan green mengusulkan bahwa jumlah minimum sampel yang dipilih untuk setiap kategori adalah 50 dan ini adalah satu rule of thumb yang cukup sederhana kita tidak perlu menghitung tapi cukup memperkirakan kalau misalnya luasnya kurang dari 1000 eker kita pilih 50 titik sampel untuk setiap kelas sawah hutan dan sebagainya ini rumus yang sederhana kemudian bagaimana caranya silahkan anda simak bagaimana melakukan uji akurasi dari data hasil klasifikasi di alamat ini silahkan anda lakukan jadi di video ini saya menggunakan plugin QJS namanya akatama akurasi assessment apa ya lupa lagi saya juga coba kita lihat akatama akurasi assessment of thematic maps jadi silahkan dilihat di link ini kemudian ukuran ukuran sampel side juga ini menjadi penting bukan hanya jumlah titik sampel yang perlu dipertimbangkan tapi juga ukuran kalau disini ada satu rule of thumb dimana dimensi sampel minimum adalah P dikali 1 plus 2L dimana P adalah dimensi pikselnya L nya adalah perkiraan akurasi untuk setiap piksel sehingga kalau data citra lanza 30 meter maka minimum area pengambilan sampel adalah 60x60 meter atau 2x 2 piksel jadi 60 1 piksel jadi 2x2 atau 4 piksel berarti 4 piksel lansat jadi kalau kita memilih titik sawah ke minimal kita berada di tengah-tengah sawah tersebut dengan area 60x60 jadi jangan melakukan pengukuran di pinggir sawah bisa juga kita melakukan pengukuran di sawah tapi kita melakukan mencatat titik GPS tersebut kemudian kita menggunakan kompas dan menggunakan perkiraan kita jarak sekian derajat dari arah utara kemudian sekian meter itu adalah sawah nah ini bisa untuk melakukan pengukuran dengan cara tersebut ini sudah menit ya oke kemudian ini juga kita bisa lihat contoh titik sampel yang cukup cukup layak kita bisa lihat dari dari secara visual ini tidak layak kemudian dari mana kita harus mulai melakukan pengukuran nah ini ada satu cara ya kita mengukur mengambil sampel disini bergerak sesuai dengan arah panah ya sehingga ketika sampai di ujung balik lagi dengan secara diagonal sehingga titik-titik yang ada di dalam wilayah ini tercover dan kalau misalnya wilayahnya luas misalnya kita menggunakan mobil ya mobil menunggu disini katakanlah ya kita akan kembali lagi ke mobil tapi wilayah yang kita lakukan sampling ini menjadi representatif ya jangan sampai mulai dari sini ke sini kemudian ujungnya disini kemudian ketika kita pulang menuju mobil yang tidak dilakukan pengambilan sampling ini sayang ya oke kemudian yang penting juga bukan bukan juga ya memang penting dalam penelitian terkait dengan remote sensing adalah kurasi analisis ini adalah materi dari kuliah yang lain sebenarnya disaling terkait dengan kuliah lain infrastruktur data spasial jadi ketika kita melakukan pengelolaan data citra satelit yang kita inginkan adalah hasil dengan akurasi yang tinggi di peta tutupan lahan yang kita dapatkan memiliki kualitas yang baik kualitas ini kalau orang geodesi umumnya lebih mementingkan spasial akurasi akurasinya 15 mili 1 meter 30 centi ya ini berbeda nilainya tapi kalau terkait dengan pengukulan data tematik maka bobot akurasi tematik akan menjadi lebih penting dibandingkan bobot dari akurasi spasial jadi disini kita akan lihat bagaimana mengukur akurasi tematik kalau misalnya secara sederhana kita lihat disini ada peta tutupan lahan disini ada kolam renang tapi diinterpretasikan sebagai wetland sebagai lahan basah lahan basah memang definisi secara umumnya adalah wilayah di permukaan bumi yang ditutupi air tapi yang didefinisikan sebagai lahan basah umumnya adalah rawah atau sawah atau mangrove kolam renang itu tidak didefinisikan sebagai lahan basah ini tidak akurat sedangkan yang lain misalnya ini adalah akurat ini sebagai contoh bagaimana mengukurnya jadi kalau secara definisi ukurannya adalah seberapa dekat nilai atributnya itu dengan kenyataan jadi kalau tematik ekurasi itu tidak terkait dengan lokasinya jadi seringkali wilayah sawah di pertanian petak pematangnya itu kan tetap tapi atributnya berbeda di satu waktu di petak tersebut diisi atau ditanami oleh padi di waktu yang lain ditanami oleh palawija misalnya atau di waktu yang lain tidak ditanami karena masih bera nah ini yang dimaksud dengan akurasi tematik jadi pengukurannya sederhana apakah poligon yang kita klasifikasikan sebagai A itu memang A atau seharusnya B lihat caranya dapat menggunakan kapa koefisien map producer akurasi dan map user akurasi ini sebagai contoh untuk data untuk metode kapa koefisien jadi kita memiliki data set A memiliki data set B disini pixel satu satu disini di observasi A definisikan sebagai A kemudian pixel 1.2 pixel 1.3 juga sama A didefinisikan sebagai A kemudian di data set A A ini didefinisikan sebagai B di 1.4 demikian seterusnya kemudian ini di hitung observe AR AR kemudian untuk data set B dilakukan seperti ini sama dengan mengukur P persentase kemudian kalau misalnya observe A sebagai A kemudian percentage A sebagai A disini kan sama ya 1 sampai 3 sama jadi disini 1.4 B A di observe sebagai B kemudian A sebagai B di data set B kemudian warnanya tetap biru tapi untuk 1.5 disini di data set A di interpretasi sebagai B tapi ternyata di data set B A di interpretasikan sebagai A jadi disinilah ada perbedaan sehingga diukur menggunakan rumus ini dan umumnya kebanyakan pengguna akhir pengguna aplikasi tidak ambil pusing dengan teorinya seperti ini cukup menjalankan kapak efisien kemudian dapat hasilnya dan menginterpretasikan hasilnya dimana hasilnya antara 0 sampai 1 jadi kemudian dari situ kita memilih rentang hasilnya itu termasuk ke dalam good very good atau moderate nah ini kebanyakan lebih menekankan pada menginterpretasikan nilai kapanya semakin baik semakin mendekati satu maka semakin dipilih kemudian cara yang lain adalah menggunakan user akurasi dan user akurasi jadi sebagai contoh disini pada tahun 80 tutupan lahan A B seperti ini kemudian 2000 kemudian dibuat cross tabulation sehingga didapatkan confusion matrix kemudian kita menjumlahkan jadi disini kan ada A didefinisikan sebagai A jumlahnya 2 A jadi B 2 kemudian kita jumlahkan kemana secara horizontal jumlahnya 4 ini 3 kemudian 2 kemudian secara vertical 2 jumlahnya 5 dan 2 kemudian tambahkan nilai diagonal jadi overall agreement yang antara kedua peta ini adalah nilai totalnya adalah 5 tambah 2 tambah 2 9 4 tambah 3 tambah 2 9 jadi nilai maksimumnya adalah 9 kemudian yang nilai di ikonal adalah 2 tambah 2 tambah 1 5 jadi overall agreement agreement ini salah jadi bukan 0,55% tapi 55% 5 per 9 jadi disini overall agreement 55 9 maksudnya apa jadi kalau kita ingin fokus kepada area B seberapa akurat sih kita akan mendapatkan area B tersebut ini disebut dengan produser akurasi kemudian kalau misalnya kita ingin mencari area B berapa persen sih kemungkinan kita mendapatkan wilayah B itu secara akurat ini disebut dengan user's map user's akurasi kita bisa lihat di sini ya jadi kalau map user akurasi ini adalah total number yang benar dalam satu baris dibagi menjadi total number jadi kalau misalnya klasifikasi B ya jadi map user akurasinya adalah B diinterpretasikan sebagai B adalah 2 kemudian total dalam satu baris itu adalah 3 jadi map user akurasinya adalah 3 kemudian kalau untuk A A didefinisikan sebagai A adalah 2 kemudian totalnya 4 berarti map user akurasi dari A itu adalah 50% map user akurasi tapi kalau map producer akurasi total number jumlah total yang benar dalam satu kolom dibagi dengan total dalam semua kolom di kolom B katakanlah B sebagai B ini 2 totalnya disini ada 2 tambah 2 tambah 1 5 jadi akurasi produsernya 2 per 5 nah ini dengan melakukan bank ukuran ini kita bisa melakukan mengambil keputusan apakah kita harus melakukan klasifikasi ulang kemudian kita menambah titik sampel dan sebagainya ketika kita dapatkan hasil yang rendah maka kita tidak boleh mempublikasikan hasil tersebut contoh contoh lain akurasi adalah spasial akurasi ini jelas ya dari visual juga kita lihat bahwa mata faktor yang dihasilkan ini tidak tepat pada data yang digunakan disini adalah produk buatan kemudian kita tahu bahwa data resolusi yang tinggi akan memiliki akurasi spasial yang lebih baik dibandingkan resolusi rendah kita bisa lihat disini kalau low precision maka dalam satu piksel kotaknya seperti ini di dalam titik tengah jarak kebenaran ini menjadi lebih jauh dibandingkan data dengan high precision jadi kita anggap titik tengah ini adalah yang benar ukurannya biasanya kita ukur dengan menggunakan jarak kemudian terkait dengan akurasi spasial kalau kita dapatkan pengukuran katakanlah GPS kemudian ada 9 hasil dengan seperti ini maka kita katakan ini adalah low precision jadi jarak antar titik hasilnya ini lebih besar dibandingkan ini jadi ini lebih rapat kemudian kalau kita simpulkan bahwa akurasi dan presisi itu adalah dua hal yang independen kalau kita ingin mendapatkan data yang akurasinya tinggi dan presisinya tinggi maka kondisinya harus seperti ini kalau seperti ini presisi tinggi karena tiap pengukuran perbedaannya kecil standar divisionnya kecil tapi jarak dengan data yang dianggap benar ini jauh beda dengan yang ini dimana akurasinya tinggi tapi presisinya rendah karena jarak antara pengukuran ini jauh kemudian akurasi yang lain juga adalah completeness kelengkapan disini kita mencari data tutupan lahan atau tata guna lahan disini ada permukiman ternyata dari datanya disini ada rumah tapi informasi yang dibuat tidak ada rumah jadi kurang lengkap kemudian yang selanjutnya logical consistency disini road type nya kita lihat dari secara visual ini sama tapi dari attribute nya dari vector nya ini berbeda ini tidak konsisten kemudian temporal quality ini terkait dengan tadi informasi attribute pada saat data tersebut dikumpulkan kalau ini terkait dengan jalan di waktu yang lalu misalnya ini adalah jalan dua arah tapi ternyata sekarang jalan satu arah ini kita tidak dapat menggunakan data yang lampau kemudian data usability terkait dengan apa topik ya atau tujuan ya kalau kita ingin mendapatkan ingin memetakan peta taman nasional dengan peta atribut ini seharusnya terbalik jadi kondisinya untuk mendapatkan rute emergency kita harus detil sedangkan untuk peta taman nasional kita tidak perlu sedetil ini tidak perlu memetakan permukiman di dalam taman nasional atau enclave cukup membuat batas terluar dari permukiman permukiman yang ada oke mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan field method dalam remote sensing saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk pertanyaan mungkin Anda dapat ajukan via Microsoft team apabila ada hal yang kurang dimengerti jadi saya sengaja saya buat rekaman agar Anda dapat memilih waktu belajarnya karena pada dasarnya minggu ini adalah minggu tenang walaupun ketika saya kuliah dulu bukan minggu tenang tapi minggu panik minggu di saat kita harus mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya yang seringkali tidak dimengerti untuk persiapan ujian akhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati